Kuliner Indonesia tidak hanya dikenal dengan kelezatannya, tetapi juga karena keberagaman dan keunikannya yang kadang mencengangkan. Dari makanan yang diolah dari daging ke kelawar, hingga hidangan yang terbuat dari ulat, setiap daerah memiliki warisan kuliner yang unik dan seringkali dianggap ekstrim oleh beberapa orang. Menyelami dunia kuliner di Indonesia yang nggak cuma enak, tapi juga penuh tantangan. Ya, kita akan menjelajahi 5 makanan ekstrim dari Indonesia yang bikin lidah kalian bergidik. Siap-siap terkejut, terheran-heran, tapi dijamin seru banget. Pertama, Paniki dari Sulawesi Utara Gengs, kita mulai dengan paniki ya. Bayangin aja, makanan ini dibuat dari kekelawar. Jenis kekelawar yang biasanya dipakai dalam makanan ini adalah kekelawar pemakan buah dengan bentuk badan yang lebih besar. Di Sulawesi Utara, kekelawar ini dibakar dulu buat ngilangin bulunya. Baru deh dimasak dengan santan dan bumbu yang menendang. Meski kedengarannya seram, tapi ini favorit lokal lho. Kalian berni coba. 2. Ular sagu, snack protein tertinggi Nah, kalau ini seru banget teman-teman. Ular sagu yang populer di Papua dan beberapa tempat lain, ini kaya banget dengan proteinnya. 100 gram ular sagu mengandung 181 kalori dengan 6,1 gram protein dan 13,1 gram lemak. Ular ini juga bisa dimakan mentah atau dibakar. Cocok banget buat kalian yang pengen coba sesuatu yang beda dan berani hadapi tantangan baru. Kawo, si tikus hutan dari Manado Yap, ini adalah tikus. Tapi jangan salah, tikus hutan lho, bukan tikus biasa. Tikus hutan berwarna lebih cerah dibanding tikus biasa dan binatang ini pun lebih aman dikonsumsi karena hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Keaslian tikus hutan dapat dilihat dari warna putih pada ekor dan biasanya ditemukan pepohonan seger di hutan. Kawo adalah makanan khas Manado yang dapat dikategorikan sebagai salah satu makanan ter-ekstrim di Indonesia. Ciri khas dari makanan ini adalah tekstor daging dari tikus hutan yang berserat halus dengan tulang kecil dan rasa pahitnya yang terasa. Meskipun banyak bumbu yang telah digunakan untuk melezatkan hidangan ini. Teman-teman ada penasaran yang pengen coba? Di Jawa Timur, kita punya sate biawak. Biawak ini dipercaya punya banyak manfaat kesehatan termasuk untuk asma dan penyakit kulit. Rasa satenya yang luar biasa, unik, dan bikin penasaran. Ini nih makanan yang cocok buat kalian yang suka eksplorasi kuliner yang gak hanya enak tapi juga menyehatkan. Terakhir, tapi gak kalah heboh loh, kita ada botok tawon dari Jawa Timur. Bayangin, sarang tawon dan larvanya dibumbui dan dikukus dengan daun pisang. Beberapa manfaat botok tawon adalah mengatasi alergi, obat antibiotik, mengatasi demam, mengatasi diare pada anak, mengatasi asma, meningkatkan stamina, meningkatkan kesuburan, dan mengatasi kista. Ini benar-benar pengalaman makanan yang gak biasa dan pastinya menantang bagi banyak peran. Nah, itulah tadi 5 kuliner ekstrem dari Indonesia yang sudah kita jelajahi. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba salah satunya? Atau mungkin ada yang sudah pernah mencicipi? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di pertolongan berikutnya. Terima kasih telah menonton!